selamat menikmati lumayan mahal ya, sekitar 450 ribuan ya teman-teman, nah gue gak akan panjang cerita juga, nanti teman-teman silahkan lihat speknya ya, oke jadi sebelumnya gue info dulu, ini kita akan bikin perbandingan, Urcox TS-12 melawan Sovereign IF-22A ya oke kedua buah center ini bisa nge-charge di centernya, jadi aman lah ya kalau mau beli-beli pake aman gampang lah ya nah sekarang gue ke Urcox TS-12 dulu, nanti disini muncul spek-speknya kalau teman-teman tanya, bang, lebih rekomendasi mana TS-12 apa IF-22A kalau gue pikir kalau kalian mau yang kecil-kecil ringan compact TS-12, tapi kalau kalian gak ada masalah dengan berat atau gede ya gue lebih rekomendasi IF-22A kalau gue pribadi gue sekarang kan lagi suka center baterai 14-500 jadi pasti gue bawanya 14-500 ya TS-12 oke nah, lalu yang Sovereign IF-22A ya nanti speknya akan muncul disini ya teman-teman ya dari segi harga sebenernya sih mirip-mirip ya tapi kalau kalau misalnya gue lagi seneng bawa yang gede-gede ya gue bawa Sovereign IF-22A sama-sama 450 ribuan harganya kurang lebih ya gue katanya belakang ini memang sih beberapa center dengan baterai 14-500 harganya sih lumayan-lumayan ya nah, oke udah spek-speknya ini kira-kira lensanya begini lalu kalau teman-teman gak suka IF-22A warna merah dia banyak warna lainnya setau gue tuh aku sempat ada beberapa warna hitam, merah, ungu, hijau silver ya, kalau gue kan memang ngincer merahnya ya nah, oke ya nah, teman-teman ditunggu ya nanti pada selama hari gue di indoor gue akan cobain kedua buah center shoreline ini supaya teman-teman dapat gambaran tuh kalau di indoor tuh hasilnya seperti apa ya teman-teman ya oke, thank you teman-teman oke, teman-teman gue akan hitung jarak dari titik ini ke situ ya pakai distance meter nih oke nah, sekitar 52 meter ya teman-teman ya pakai distance meter, thank you oke teman-teman perbandingan ya Urcox TS-21 melawan Sovereign IF-22A ya ini Urcox TS-12 begini nih soalnya teman-teman ya, mantep ya nah, sekarang gue akan pindah ke Sovereign IF-22A ya nah, ini Sovereign IF-22A oke kalau dengan budget 400 ribuan kalian butuh center yang gak terlalu yang besar kecil gak ada masalah sih gue lebih rekomendasi Sovereign IF-22A ya soalnya harganya kan mirip-mirip ya oke, ini Sovereign IF-22A ya thank you teman-teman gelap, siapa takut selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax